Shalom Bapak Ibu yang terkasih Saya ingin menjaringkan kita Dengan apa yang saya baca Yang kita akan melihat bersama Dalam Lukas Pasal 8 Ayat 4 sampai dengan 18 Ini terlalu panjang, tetapi saya mau ambil Bagian yang terakhir, yaitu ayat 18 Dimana temanya Jadi perhatikanlah cara kamu Mendengar agar memperoleh pengertian Ini sangat penting sekali Bagaimana cara kita mendengar Saudara yang terkasih, kalau saya bisa Menyatakan Lukas Pasal 8 Ayat 4 sampai 18, itu adalah intinya Bagaimana supaya kita bersinar Di hadapan banyak orang Nah, disitu diceritakan Dari mulai ayat 4, itu banyak orang Berbonong-bonong datang kepada Tuhan Kemudian Tuhan memberikan perumpaman Pertama tentang benih yang jatuh di pinggir jalan Tak berapa lama burung makan Dan benih itu habis Kemudian yang kedua jatuh di tanah yang berbatu Kemudian Tidak bisa tumbuh dengan baik, dia layu Kena sinar matahari yang kuat Dan akhirnya mati Kemudian ada yang terjadi Yaitu masuk ke semak berduri Karena kesempitan dan sebagainya Akhirnya benih itu juga habis Nah, yang terakhir adalah Jatuh ke tanah yang subur Dimana itu tanah yang baik Dan dia akan bertumbuh Dan berbuah, berlipat, kali seratus, kali lipat, dan sebagainya Setelah mereka mendengar Cerita pertama, perumpaman kedua Ini cerita yang kedua dan keempat Satu, dua, tiga, empat Orang-orang banyak itu ya sudah Setelah saya cerita Padahal Tuhan memberi kode sebenarnya Padahal ayat ke-8B Siapa punya teringat untuk mendengar? Endaklah ya mendengar Artinya semua orang ini karena dengar ya Dengar, tapi mendengar yang dimaksudkan adalah Untuk mengerti Tetapi mereka tidak perlu Mereka tidak mau Nah, ketika murid-murid sudah sendirian dengan Tuhan Baru murid-murid ini bertanya Apakah artinya Tuhan? Mereka punya passion untuk mengerti Mengenal apa yang diberitakan oleh Tuhan Lalu Tuhan katakan Kepadamu diberi rahasia kerajaan Allah Tapi kepada mereka diceritakan dalam bentuk Hanya perumpaman Ketika mereka mendengar Mereka tidak mengerti Mereka memandang tapi tidak melihat Inilah arti perumpaman itu Lalu Tuhan katakan Yang perumpaman itu adalah Satu, dua, dan tiga Itu seperti orang yang punya lilin dinyalakan Tapi dia tutup di bawah Sehingga pak lilin itu jadi mati Artinya dia tidak bertumbuh Akan benih itu Yang keempat adalah Orang yang benar-benar punya lilin nyala Dia taruh di atas meja Di kaki dian Dan menerangi semua sekitarnya Makanya Tuhan bilang Untuk bisa bersinar Seperti yang Tuhan harapkan Itu Tuhan katakan Perhatikanlah cara kamu mendengar Pada ayat ke-18 Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar Karena siapa yang mempunyai kepadanya Akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Juga apa yang ia anggap ada padanya Artinya Agak sedikit sulit Untuk memahami Tapi saya mengajak kita untuk melihat seperti ini Saudara pernah mungkin Mengenal seorang dengan Film-filmnya seperti ini Ini Charlie Chapin Kalau kita melihat secara sepintas Kita tidak akan mengerti Mungkin hanya tertawa saja Tetapi Intinya tidak bisa kita lihat Charlie Chapin ini Karena melihat plakat Dapat uang Setian dolar Nah dia masuk situ Akhirnya dia terjebak Terjebak di mana Di situ adalah orang-orang yang diambil Untuk bertinju Nah Tanpa dia sadar Dia bukan seorang petinju Dia masuk di situ Dan mereka mempersiapkan dia jadi petinju Ini ada satu petinju yang handal Sekali pukul jatuh Dan dia harus akan melawan dengan Charlie Chapin Nah bagaimana Gemetarnya hati Charlie Chapin Ketika Melihat Orang itu sekali pukul saja langsung jatuh Akhirnya pertandingan itu akan dimulai Mereka naik ke ring Petinju Tapi Charlie sendiri sudah gemetaran sekali Sudah lemah sekali Gara-gara Dia harus melawan Seorang petinju yang luar biasa Kuatnya Nah film ini Kalau kita tidak bisa menangkap Maka itu hanya menjadi lelucan biasa Tapi kalau kita menangkap Kita akan mengerti artinya Seperti apa Mereka bersiap-siap untuk mulai pertandingan Nah pertandingan yang dilakukan seperti ini Ini adalah pertandingan seorang yang tidak tahu Bertinju Tapi dengan strategi yang bagus Nah Mau menceritakan seperti itu Walaupun ini adalah merupakan hanya sekedar Lelucan bagi kita Tapi walaupun tidak kita menangkap resepsinya Strategi itu membantu kita Untuk bisa menang terhadap segala sesuatu Oke Coba kita lihat Kata-kata ini Yaitu BLEPETE ON POS AKKO WETE Artinya apa? Artinya Perhatikanlah cara kamu mendengar BLEPETE dari Kata dasar BLEPO Yang artinya apa? Saya melihat secara fisik Ya Seperti kita melihat film ini secara fisik Tetapi apa maknanya? Karena kita melihat hanya secara fisik Dan kita tidak mengerti maknanya Kita tidak bisa mengambil sesuatu dari dalamnya Nah Inilah yang dibilang BLEPO Nah BLEPO ini Akan membuat kita mengerti Dan kita bisa mengambil itu menjadi satu kebenaran Dan kita bisa melakukan tindakan yang benar Ya Tetapi harus ada passion Artinya apa? Saya betul-betul memperhatikan Mempelajarinya Melihatnya dengan baik Ada passion Saya ingin tahu Sehingga akhirnya Saya bisa mengerti Sama seperti orang banyak yang tidak ada passion Tapi murid-murid punya passion Untuk menanyakan artinya AKKO WETE Artinya Dari kata aku Yaitu adalah Satu Diberi anugerah untuk mendengar Kalau bukan Tuhan yang memberi anugerah Kau mendengar akan firman Tuhan Dan mengertinya Ini bagian kedua Yaitu mengerti Memahami Itu Tidak mungkin kita bisa Mengerti Itu Tuhan punya pepercayaan Dan itu aku Diberikan bagi kita Nah Coba kita lihat Secara lengkap Ayat 18 Seperti ini Kalau kita bilang Kita memperhatikan dengan dengar Benar-benar Kita punya mata Kita siapkan dengan baik Kita memperhatikan dengan baik Itu artinya Kita membangun persepsi Apa yang tidak bisa kita lihat Tapi kita bisa membangun Persepsi dengan arti Daripada apa yang kita lihat Kita waspada Kita berjaga-jaga Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan Itu passion Butuh passion Sesuatu hasrat Aku ingin mengerti Saya memperhatikan dengan baik Saudara Akhirnya kita mendengar Dengan arti aku Nah aku itu artinya Anugerah dan pengertian Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Itu menimbulkan iman Karena iman Timbul dari pendengaran akan firman Ketika kita mendengar firman Terus menerus kita diberi Anugerah Tuhan Dan akhirnya apa Timbul iman dari dalam hati kita Nah ini yang memberikan kita punya iman Ya Eko Dengan modus subjantif Nah Eko itu artinya adalah Memegang Kita memiliki sesuatu Itu iman yang kita pegang Tetapi dalam bahasa Yunani Ini ada satu cerita tentang Eko Yaitu ada Dewa Narsis dan Dewi Eko Dewa Narsis ini Begitu gantengnya Begitu Tampannya Dan dia ketika melihat dirinya Di akhir dia Berjatuh cinta kepada bayangannya Sehingga Dewi Eko yang jatuh cinta Kepadanya Diusirnya dan dihinanya Bahwa dia lebih mencintai bayangannya Dewi Eko ini sakit hati Dan kemudian dia pergi ke gunung-gunung Dia pergi ke Hutan yang dalam Dan dia berteriak Menangis Dan selalu ada Eko Daripada gaung Daripada apa yang Dia katakan Nah itu yang membuat Punya ini juga punya arti Bahwa kita harus memperbesar Apa yang ada pada kita Setelah kita mendengar dengan iman Kita mendapat iman-iman itu Terus diperbesar Dengan apa? Kita terus mendengar Karena apa? Karena punya ini ada Modus subjantiknya Artinya ada kemungkinan Kita bisa mempunyai Atau kita bisa tidak mempunyai Bahkan dalam firman itu dikatakan bahwa Seolah-olah kita anggap kita punya Ternyata kita tidak punya Ya Kalau kita mempunyai Kita akan diberi Tetapi kalau kita tidak punya Atau kita anggap kita punya Maka akan diambil semua oleh Tuhan Saya mencontohkan ini dari Perumpamaan tentang talenta Ada seorang Tuhan yang memberikan Kepercayaan kepada hamba-hambanya Dan ada yang dapat lima talenta Dua talenta dan satu talenta Ketika dia kembali Dia melihat bahwa yang lima talenta Berkembang jadi Tambah lima jadi sepuluh Sedangkan yang dua Dan jadi empat Sedangkan yang satu Itu dia menyimpan Dan dia tidak menambah apa-apa Sehingga Tuhan bilang Ambil yang satu itu Terus kasihkan kepada yang sepuluh Sehingga yang sepuluh itu Dia menjadi sebelas Saudara Apakah talenta itu Diberikan kembali kepada Tuhan Tidak pernah Tuhan itu Minta kembali talentanya Artinya apa Ketika itu diberikan Dan dia dikembangkan Maka Tuhan bilang Itu milikmu Ambil untuk engkau Karena apa Tuhan memberikan Jadinya total Sebelas bagian pertama Kemudian empat bagian kedua Dan Tuhan mengambil Daripada Yang hanya punya satu talenta Yang seolah-olah Dia punya memiliki Tetapi dia tidak kembangkan Dia tidak terus mendengar Dia tidak terus membangun imannya Dan akhirnya akan diambil Ini sama dengan Matius pasal 7 ayat 22 Dikatakan Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan Bukankah kami yang Bernubuat demi namamu Dan mengusir setan Demi namamu Dan mengandalkan banyak Mujisat demi namamu Tuhan katakan apa Ayat 23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Penyalah daripada aku Kamu sekalian Pembuat kejahatan Bayangkan orang-orang Yang sudah berpikiran Bahwa mereka akan Mendapatkan mahkota Daripada Tuhan Ketika Tuhan datang kedua kali Tuhan bilang Aku tidak mengenal kamu Kamu Ya Oh Tuhan Kami yang melakukan Banyak sekali perkara Mujisat demi namamu Tidak Aku tetap tidak mengenal kamu Aku berterus terang Pada waktu itu Tidak mengenal kamu Kenapa Karena Kamu sebenarnya Tidak mempunyai Tapi kamu menganggap Juga kamu mempunyai Semua tidak ada Aku ambil Kamu masuk Di dalam neraka Karena apa Sebenarnya Kata kuncinya adalah Kata mengenal Ketika dikatakan Tentang Ginosko Ginosko itu adalah To know by experience With God Artinya apa Kamu harus mengenal Tuhan itu berdasarkan Pengalamanmu Berjalan dengan Tuhan Bukan karena Kamu punya talenta Yang luar biasa Menyembuhkan orang Berbuat mujisat Tidak Tapi kamu harus Lebih mengenal Tuhan Dari berjalan Bersama dengan dia Pengenal Pengenalan seperti itu Yang Tuhan inginkan Pengenalan seperti itu Yang Tuhan ingin Hadir dalam kehidupan kita Supaya apa Melalui kita Memperhatikan dengan baik Kita mendengar suaranya Kita mengerti Apa yang dia inginkan Membangun iman kita Akhirnya kita mempunyai Dan karena kita mempunyai Kita kembangkan Kita diberi terus Sampai akhirnya Makota itu Diberikan kepada kita Karena apa Pengalaman berjalan Dengan Tuhan Saya berharap ini Masuk dalam hidup kita Supaya apa Kita betul-betul Melakukan firman dengan benar Dan kita punya hasil Yaitu makota kehidupan Yang Tuhan sediakan bagi kita Jangan sampai salah lakukan Semoga ini menjadi berkat Bagi kita Tuhan memberkati kita semua Amin